Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Poyolali Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman Semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-temanku semua Pengalaman yang pernah kita alami yaitu apa Pengalaman merakit power untuk sound hajatan ataupun sound rumahan Ataupun sound buat hiburan panggungan dan sound buat kafe Sebetulnya kalau misalkan kita mau simple dan mau mendapatkan hasil yang bagus Itu sebetulnya kita tidak perlu merakit power ya Lebih bagus kita langsung beli dari toko yang pabrikan atau yang original seperti itu Dengan banyak sekali varian yang ada Baik itu kelas yang masih analog Kelas yang sudah digital Ataupun kelas yang sudah bagus Banyak sekali varian-varian yang kita pilih Akan tetapi kita harus berpikir bahwa Power itu yang paling utama adalah sumber daya listriknya Dimana sumber daya listriknya itu kuat, bagus, dan tidak naik turun Maka suara yang dihasilkan oleh power dengan daya yang bagus tadi Pasti akan mantap Intinya sound system akan jejak suaranya Akan mantap suaranya Bukan hanya tergantung pada powernya Power sebagus apapun Tapi kalau listriknya Tidak mampu mensupply power itu Maka nanti hasil akhir dari sound system itu akan buruk suaranya Maka dari itu kita harus menyesuaikan Daya listrik yang ada Dengan membuat power rakitan Tentunya power rakitan disini yang kita bahas masih power rakitan analog ya Karena kalau power rakitan yang masih analog itu Tidak begitu pengaruh jika arus listriknya itu Di bawah 200 volt Tentunya daya yang dibutuhkan oleh power rakitan tersebut juga tidak terlalu besar Alhasil banyak sekali penghematan disini Baik dari segi dana maupun dari segi daya listrik Jika kalau kita mau membangun sound system Kita harus pastikan dulu sound system kita akan menggunakan daya listrik PLN Atau menggunakan daya listrik dari genset Kalau misalkan kita harus menggunakan genset Maka kita pastikan gensetnya itu kita akan sewa atau kita akan beli sendiri Jika kita mau beli sendiri maka kita harus ukur budget kita Mau beli genset yang seperti apa Yang VA nya besar atau VA nya kecil Kalau yang VA nya besar tentunya kita harus menyiapkan equipment dari peralatan soundnya itu Itu secara profesional Artinya kita harus beli power yang brindit Kita harus beli power yang asli Kita harus beli power yang build up Tapi kalau misalkan ternyata kita hanya mampu membeli genset odong-odong Atau kita membeli genset satu silinder Maka menurut saya kita menyiapkan power rakitan saja Bisa menggunakan power pabrikan asal daya listrik yang disediakan dari genset tersebut Itu masih ada spare atau masih ada sisa tenaga paling tidak 50% dari tenaga genset tersebut Maka kita harus waspada jika kita menggunakan peralatan power build up Namun kita menggunakan genset dengan kapasitas di bawah 10.000 Mungkin 3.000, 5.000 atau bahkan 10.000 Kalau mungkin produk genset dari Jepang pasti oke lah ya Jangankan power atau equipment yang kita pakai adalah build up Rakitan saja kalau menggunakan genset bensin di bawah 10.000 Kalau saya mending tidak Mending kita menggunakan listrik walaupun kurang dari 200 volt Itu menurut saya lebih aman Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Bila kita berkualit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton